Berikut ini fakta-fakta unik tentang Republik Kongo, Lokasi dan Perbatasan Republik Kongo terletak di Afrika Tengah, berbatasan dengan Angola, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo-DR Kongo, dan Gabon, nama asal Sungai Kongo yang menutupi sebagian besar perbatasan timur negara itu menjadi asal-muasal nama negara tersebut Nama sungai ini diambil dari nama Kongo, sebuah kerajaan bantu yang masyarakatnya dikenal sebagai Mbak Kongo berarti pemburu, Sungai Kongo Sungai Kongo adalah sungai terpanjang kedua di Afrika yang memiliki panjang 2.900 mil 4.700 km dan merupakan sungai terdalam di dunia Sejarah Kolonial Republik Kongo adalah sebuah koloni Perancis yang dikenal sebagai Kongo Perancis dan kemudian Afrika Katolistiwa Perancis hingga tahun 1960 Ketika negara tersebut memperoleh kemerdekaan, simbolisme bendera Bendera nasional menggunakan warna-warnapan Afrika yaitu hijau melambangkan lahan pertanian dan hutan Kuning melambangkan persahabatan dan kebangsawanan dan meratul walaupun secara resmi tidak dijelaskan dikaitkan dengan perang pembebasan penduduk purba Wilayah ini telah dihuni sejak 1000 hingga 40.00 SM Kereta api Kongo Laut Antara tahun 1921 dan tahun 1934, Perancis memaksa para pekerja Kongo untuk membangun jalur kereta api Kongo Laut yang mengakibatkan hilangnya banyak nyawa di Afrika Ibu kota Ibu kotanya Kongo adalah Brazzaville yang diambil dari nama penjelajah Perancis Perissa Fortnande Braze dan mempromosikan kepentingan kolonial Perancis di wilayah tersebut selama abad ke-19 Negara Marksis Leninis Republik Kongo adalah negara Marksis Leninis pertama di Afrika Monster Lachness Kongo Negara ini memiliki Monster Lachness versinya sendiri yang dikenal sebagai Mokalem Bembe, makhluk dongeng, yang diperkirakan hidup di sepanjang sungai Kongo Terima kasih semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun yang disuara Terima kasih semoga bermanfaat dan mohon maaf etanya selamat menikmati